Sedangkan disebut-sebut akan menjadi salah satu menko pada Kabinet Prabowo Gibran, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi santai. Ia bilang itu hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sambil tersenyum, Ahaye merespon pertanyaan soal dirinya ditunjuk sebagai Menteri. Namun Ahaye bilang kewenangan kursi Menteri dalam Kabinet ada di tangan Prabowo Subianto. Dirinya yakin Prabowo akan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan visi misi Presiden terpilih selama lima tahun ke depan. Saat ini Ahaye fokus menuntaskan tugas sebagai Menteri ATR BPN hingga 20 Oktober 2024. Fokus menuntaskan tugas-tugas sebagai Menteri ATR BPN sampai dengan akhir penugasan. Peran berikutnya, portfolio berikutnya, di mana dan seperti apa, saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif. Kami tentu memiliki keyakinan bahwa beliau juga akan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan juga bisa membantu beliau mencapai target-target pemerintahan lima tahun ke depan. Sementara itu, jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, membocorkan kriteria para pembantu Presiden di era Prabowo Gibran. Daniel bilang, untuk masuk dalam kabinet harus memenuhi tiga syarat, di antara integritas, kompetensi, dan loyal. Sementara siapa saja nama yang masuk dalam kabinet, Prabowo masih mempertimbangkan sejumlah nama yang diberikan oleh partai koalisi maupun ormas dan kelompok profesional. Yang jelas Pak Prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama-nama itu baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Tidaknya ada tiga ya, pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi, itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua, itu terkait dengan kompetensi, itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zaken kabinet. Terlepas dari dalam partai politik maupun dari luar partai politik, tetapi harus zaken, harus ahli. Kemudian ketiga, loyal.